ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dimasasudayanto disini saya akan menjelaskan lanjutan dari skema jaringan yang kita telah buat pada part-part sebelumnya yang membahas tentang subnetting vlan, intervlan, dhcp dan access list pada proyek selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada kantor cabang 1 dengan menggunakan vlsm hanya ada sedikit perbedaan dengan konfigurasi sebelumnya yang menggunakan subnetting disini kita menggunakan vlsm jadi subnetting disini adalah disesuaikan dengan banyaknya host yang dibutuhkan kita buka dulu proyeknya dan menunggu beberapa saat hal-hal yang harus dilakukan adalah kita melakukan penyetingan pada cabang kantor cabang 1 disini hampir sama dengan penyetingan pada kantor cabang 2 yang pertama adalah kita harus melakukan setting pada switch utama cabang 1 sebagai switch server disini proyek telah siap langsung kita klik saja switch utama cabang 1 kemudian kita pindah ke cli jika sudah kita masuk ke konfigurasi terminal kemudian kita melakukan setting vtp mode server dan memberikan vtp version 2 sesudahnya kita akan memberikan vtp domain namenya kita samakan dengan yang sebelumnya yaitu dreamworks .com dan vtp passwordnya kita samakan dengan nama domainnya hal ini mencegah adanya nanti kita kesulitan dalam menghapal password maupun domain jika sudah kita sudah selesai melakukan setting switch server seperti biasa selanjutnya kita melakukan penyetingan vlan atau database vlan pada switch utama cabang 1 sebagaimana disini telah diketahui kita memiliki 4 buah vlan yaitu vlan 10 untuk ruang pimpinan vlan 20 untuk divisi visual effects vlan 30 untuk sound effects dan vlan 40 untuk ruang tunggu oke kita langsung saja ketikan vlan 10 kemudian name kita beri nama rpimpinan exit lakukan hal yang sama terhadap vlan 20 sampai vlan 40 selamat menikmati oke kita telah selesai melakukan konfigurasi vlan di switch server karena nanti switch server ini akan terhubung dengan router maka kita langsung melakukan trunking dimana disini kita menggunakan port 24 yang terhubung dengan port 00 pada router maka dari itu kita akan masuk ke interface 24 untuk melakukan trunking oke sudah selesai kita keluar dari konfigurasi terminal jangan lupa untuk melakukan writing konfigurasi dan mengkopinya ke running dari running configuration ke startup configuration jika sudah jangan lupa kita dokumentasikan dengan cara mengkopi ke text file ya ya oke sudah selesai kita lakukan pengkopiannya kita close CLI dari switch utama selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi terhadap switch lantai 2 dan switch lantai 1 pada kantor cabang 1 kita mulai saja dari switch lantai 2 terlebih dahulu kita lihat dari jaringan switch lantai 2 ini ada sebuah access point untuk ruang pimpinan yang nantinya akan dihubungkan oleh laptop kemudian ada beberapa komputer untuk divisi visual effects dan juga sebuah printer yang menandakan bahwa di lantai 2 ini kita hanya menggunakan 2 buah VLAN yaitu VLAN 10 dengan VLAN 20 oke kita konfigurasi saja kita cek terlebih dahulu port yang digunakan oleh access point untuk pimpinan menggunakan port 22 oke kita masuk ke CLI nya sebelum melakukan konfigurasi port VLAN tentu saja kita harus men-set switch lantai 2 cabang 1 nya sebagai client dengan cara mengetikan VTP mode client kemudian memasukkan domain yang kita setting pada switch server sebelumnya dreamworks.com dan passwordnya jika sudah melakukan VTP mode client untuk mendapatkan database VLAN dari switch server seperti biasa kita harus melakukan trunking maaf disini ada kesalahan dalam pengetikan nama domain ya oke sekarang kita trunking dari interface 24 ke switch server oke sudah di trunking kita tunggu beberapa saat kita keluar dari konfigurasi terminal terbila dulu untuk mempermudah kita melakukan pengecekan apakah database VLAN sudah ada di switch client nya dari switch server atau belum kita tunggu beberapa saat ya ketikan SL VLAN seperti biasa oke bisa dilihat bahwa VLAN 10 sampai dengan VLAN 40 sudah ada di switch lantai 2 atau switch client nya kita masuk kembali ke konfigurasi terminal kita masuk ke interface pass ethernet 022 untuk mengkonfigurasi jaringan wireless kita masukkan switch port mode access agar port tersebut dapat mengakses VLAN nomor 10 switch port access VLAN 10 exit ya lalu kita melakukan konfigurasi printer dimana printer terhubung dengan pass ethernet 023 ya kita masuk int pass ethernet 023 dimana printer ini terhubung dengan divisi visual effects switch port mode access kemudian switch port akses VLAN nomor 20 untuk divisi visual effects selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi bahwa divisi port visual effects membutuhkan 20 host dimana disini pada pass ethernet 1 sampai dengan pass ethernet 20 itu masih kosong dan dapat digunakan sebagai salah satu port divisi visual effects karena itu kita masuk ketikan interface range pass ethernet 0 1 sampai 20 switch port mode akses switch port akses VLAN 20 oke kita exit sudah selesai untuk konfigurasi pada switch lantai 2 cabang 1 jangan lupa kita melakukan writing configuration dan melakukan copy running configuration ke startup configuration oke kita copykan sebagai dokumentasi kemudian di untuk lantai 2 mungkin sudah selesai kita lanjut ke switch lantai 1 dimana disini tersusun kalau kita secara jaringan disini ada kombinasi antara ruang divisi zone fx dengan ruang tunggu oleh karena itu berarti yang akan kita setting adalah filan 30 dengan filan 40 kita lihat kita masuk konfigur terminal melakukan vtp mode client menyetting vtp domain setelah sudah lakukan trunking guna interface 2.4 ke switch server kita tunggu sampai port 2.4 selesai melakukan update database filan dari switch server oke sudah siap kita langsung saja konfigurasi untuk port 23 dan port 22 sebagai port printer dari divisi zone fx oke berarti kita pakai range saja 22 sampai dengan 23 switch port mode akses mengakses filan nomor 30 dan terlihat bahwa untuk divisi zone fx ini karena kita menggunakan vsm untuk subnetting dengan size yang pasti 15 host berarti kita akan menggunakan port 0 atau port 1 sampai dengan port 15 ya interface range fast ethernet 0 1 sampai 15 kemudian switch port mode akses switch port akses filan 30 exit kita lakukan konfigurasi untuk port 21 sebagai akses point ke ruang tamu 940 ya sudah selesai kita keluar dari konfigurasi terminal jangan lupa melakukan writing configuration dan copy rs seperti biasa ya ikan kembali dokumentasinya ke sebuah text file yang nantinya kita bisa mempelajari oke oke kita close sekarang kita konfigurasi untuk tiap akses point kita mulai dulu dari akses point pimpinan cabang 1 disini device terlihat belum dihidupkan kita hidupkan terlebih dahulu ya lampu sudah menjadi hijau kita masuk ke tab konfig kemudian kita lihat port 0 untuk bandwidth dan duplex kita autokan saja kemudian kita lihat di port 1 disini ada SSID kita namakan bahwa SSID itu sebagai nama wavy disini nama wavy nya adalah ap pimpinan cabang 1 dengan menggunakan channel seperti yang kita ketahui bahwa 1110 dan 98 sudah digunakan pada kantor cabang 3 dan kantor cabang 2 karena itu kita berarti bisa menggunakan channel 7 dan 6 jangan lupa memasang password disini saya akan menggunakan password yang menggunakan kombinasi karakter huruf besar kecil maupun symbol oke maksudnya mungkin saya akan melakukan screenshot ya konfigurasi access point itu selesai kita harus mengkoneksikan laptop pimpinan dengan access point pimpinan cabang 1 caranya adalah dengan kita mengklik misalkan saya ini laptop 9 kita lihat device nya belum hidup kita hidupkan terlebih dahulu disini saya sudah mengganti sebuah ethernet card dengan sebuah wireless card jadi sehingga laptop bisa terkoneksi dengan wireless kita klik tab desktop kemudian pc wireless connect kemudian nah kita tunggu kita lihat ada ap pimpinan cabang 1 dengan persentase signal yang sangat tinggi 71% klik connect password nya jangan lupa ya sebentar terjadi dia mengkoneksikan dirinya ke access point yang satu lagi kita bisa melakukan manual overdrive dengan mengklik wireless kemudian melakukan penggantian ruang tunggu cabang 2 ini menjadi nama access point yang dituju cabang 1 menggunakan wpa-psk dengan password kita lihat kembali ap pimpinan cabang 1 kita lihat kembali sampai pimpinan cabang 1 oke harusnya sudah terindaksi kita lanjut saja ke laptop selanjutnya kita nyalakan terlebih dahulu device nya kemudian klik config wireless 0 berikan nama access point dengan password jangan lupa oke terlihat sudah terhubung konfigurasi wireless laptop 9 yang tadi sudah terkoneksi sekarang oke selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi terhadap access point ruang tunggu cabang 1 kita klik terlihat device belum hidup kita hidupkan terlebih dahulu sama kita lakukan konfigurasi pada port 0 melakukan bandwidth nya sebagai auto dan port 1 nya menggunakan SSID dengan nama ap ruang tunggu cabang 1 dengan menggunakan channel nomor 6 kemudian jangan lupa laptop 10 sekarang kita koneksikan nyalakan terlebih dahulu kemudian PC wireless kita lihat deteksian nya kita pilih yang persentasenya cukup tinggi ya sudah terkoneksi bukan hal yang sama dengan laptop yang ada di ruang tunggu lainnya oke semua sudah terkoneksi dengan masing-masing VLAN tapi kita belum bisa menggunakan uji coba pada VLAN mungkin pada part 2 selanjutnya untuk kantor cabang 1 terima kasih telah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati